Gimana sih awal mulanya nih bisa kebentuk akhir? Itu gue baru banget, gue baru banget. Sangat-sangat baru di metal gue. Ya itu ada di EP-nya akhir yang kedua. Terus ada rencana kita mau tour ke Amerika. Ada beberapa lagu yang bisa menyampaikan pesan yang bisa mempengaruhi dunia tanpa perlu lo punya teknis yang sangat tinggi. Oh Karin. Hanya Geraldine, kolaborasi sama mereka-mereka gitu. Karena yang masuk akal gue pengen sama rock sih. Gue tau eda aneh dan namanya siarani itu justru di album 170V. Menurut gue apa yang kalian lakukan nih sangat membantu banyak musisi. Ya dengan wadah seperti inilah kita butuh terapi seperti ini sebenarnya. So buat para gongo penasaran ingin melihat perform dari akhir nih bakalan main musik dress, crossover, cuma amplat. Halo para gongo dimanapun kalian berada. Selamat datang di sarang musik, di sarang mengulas musik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren abis. musiknya cadas, kenceng. Katanya crossover. Mereka ini baru mengeluarkan album EP. Gak perlu lama-lama lagi, kita sambut akhir. Boleh diperkenalkan salah satu nih, beserta instrumen yang dipegang apa, oke? Kita mulai. Instrumen dipegang ya? Apa yang dipegang? Yang dimainkan maksudnya gitu loh. Bang bener dong. Ya Cepi. Iya, gue Cepi, Cepi Nyong, gue main gitar ya akhir. Main gitar. Gue Andy, bass vokal. Saya Reinhard Drunk. Drunk ya? Kenapa lu mau jadi gitaris? Gitaris, gue mau jadi gitaris. Kan sukses tuh, trash ngebut, up down segala macemnya. Gue main gitar udah lama sebenernya, dari kecil gitu. Cuman kalo untuk di akhir sendiri, kebetulan gue member kedua. Di akhir, sebelumnya ada. Iya biar dia cerita aja. Tapi... Tone rapi kita, gue masuk ya? 2016. 2016 tuh, gue baru banget. Gue baru banget. Sangat-sangat baru di metal gue. Oke, oke. Sangat-sangat baru. Kenapa gue mau jadi gitarisnya akhir ya? Keren. Keren. Apalagi udah gue makin keren lah. Wuh! Pastilah. Pasti tuh udah, pasti. Makanya ntar, para gombo bakal penasaran. Mulai performenya ya kan? Gimana nanti nih? Oke? Yup. Andy gimana? Bass vokal itu kan butuh... Eh gila pokoknya. Susah banget. Sebenernya nggak susah sih. Karena gue terbiasa nongkrong sambil nyanyi-nyanyi. Oke. Sebenernya tuh banyak nanya sih emang. Lu kok bisa sih sambil main buah sambil nyanyi. Gimana ngebagi. Ngebagiin. Kalau gue sih cuma bisa bilang karena gue suka nongkrong. Nongkrong nyanyi-nyanyi. Jadi udah terbiasa tuh. Mulai sambil nyanyi. Kalau nggak ada yang bisa nyanyi. Dan banyak dulu di tongkrongan tuh yang kurang bisa nyanyi. Jadi gue yang wakilin yang kenceng gitu. Akhirnya terbiasa. Terbiasa jadi ya? Terbiasa. Itu sih kayaknya yang bikin gue jadi. Jadi karena terbiasa main gonjong. Akhirnya kebawa. Ah, bass vokal aja nih. Karena gue bass. Karena gue gitar nggak jago-jago. Main bass aja. Itu biasanya tuh. Bassis. Jadi gitaris gagal. Biasanya. Gak semua ya. Gak semua. Biasanya itu. Oke. Om Renat sebenernya gimana? Lebih sampai meneng lah. Dranto ya pokoknya ya. Tapi emang basicallynya. Udah di crossover. Nah, gue sebenernya adek-adeannya dia sih. Oh gitu? Gue kenal KND ini dari gue masih SMP gitu. Masih ya. Tapi SMP udah main ngebut gitu ya? Nah jadi gue SMP terinfluence sama musik yang ada di daerah itu. Di daerah itu. Ya Peter Pan, Ungu. Ya? Seriusan? Terus waktu itu zamannya punk kayak Gamin 5 termasuk tuh. Terus gue juga suka musik klasik. Terlasuk Andre Bocewila, George Robin gitu gitu. Sebenernya gue kesih itu sebenernya awalnya. Cuma. Gak orang bisa terjebak ke musik keras kayak gini nih. Iya nih. Gua jebak. Gua jebak. Gua jebak. Di umur-ungur Nabil gue di jebak sama dia dengerin musiknya ya itu. Judas Priest. Sebetulnya. Megadeth. Sebetulnya. Apalagi ya kayak kreator. Oke. Pokoknya trastasi libut ya. Disitu gue justru musik gue mundur di. Mundur eranya dibanding temen-temen gue ya. Sangkatan gitu. Oke. Jadi tua semua. Sejauh waktunya gitu lah. Oke terus. Ini gimana sih awal mulanya nih bisa kebentuk akhir. Dan. Kapan sih akhir itu dimulainya? Gimana nih? Sesebutnya kayaknya endingnya nih ya. Akhir tuh dulu. Terciptanya tuh kebentuknya gue dulu kan tinggal di Amerika. Terus gue dibeliin nama nyokap. Gitar sama ampli. Itu tahun 2007. 2007 muka 2008. Oke. Terus ya gue di sana gue coba-coba bikin drift guitar gitu. Bikin lagu. Gitarnya doang buat itu. Terus. Kayaknya rada susah deh ngerekaman di luar. Kalau kita gak punya band sendiri gitu. Dan agak mahal kayaknya. Oke. Ya akhirnya. Tahun 2008 gue ditantangin nyokap gue. Nih kalau lu ke Indonesia lu bisa ngapain? Kayaknya gue bisa bikin band ya. Sama gue bisa menemuin jodoh deh kayaknya. Ya. Tapi basicnya dulu gue emang udah nge-band. Dari tahun 2007. Band Hardcore Bird Live. Terus menghilang gue tahun 2000. Gue gak nge-band. Terus kayaknya kangen gitu. Wah kayaknya nge-band asik nih. Udah bikin-bikin. Udah pas gue balik. Mulailah. Coba-coba bikin. Akhirnya. 2010. Manggung pertama lah. Manggung pertama. Itu berarti. Ini udah formasi yang keberapa ya? Wah udah kontak ganti. Oh udah kontak ganti. Dramar apalagi. Udah ini yang keempat apa keberapa. Gitaris yang kedua. Gitaris yang kedua. Jadi 2007 tadi ya. Gue mulai bikin lagunya. Oh mulai bikin lagunya. 2008 gue balik. Kayaknya wah cukup nih bikin IP ini. Gue bisa nih. Nah gue balik. Ya cari-cari orang. Nah. Jadi kebentuknya tuh tahun? 2009. 2009 ya. 2009 kebentuk. Manggung pertama tuh 2010 Januari. Tapi emang segejak konsepnya bertiga? Atau gimana nih dari dua? Awalnya sih berempat. Tapi kayaknya gue liat semakin banyak personil. Semakin banyak masalah. Karena semakin banyak. Dikit juga pembagiannya ya nanti. Kebanyakan otak kan. Ini pemikirannya beda-beda. Akhirnya gue pikir. Ah ini kayaknya bertiga aja nih. Gue bahas vokal. Satu gitar. Karena semakin sedikit tuh permasalahan kayaknya. Lebih untuk ngeroncingin satu masalah tuh lebih. Lebih gampang gitu. Untuk ingin. Jawabannya gitu apa. Ya gitulah. Setiap masalah tuh gak terlalu banyak. Kalau dua gitar tuh. Karena kejadian dulu. Gitar satu sama gitar dua tuh. Mereka. Ya. Udah lah. Akhirnya gue putus time. Biasalah ya. Masalah di band pasti kayak gitu ya. Kalau udah. Kadang-kadang kalau ada dua band. Kadang-kadang suka ada yang. Biasalah kayak gitu. Kalau ya. Terjadi. Terus ini. Dari akhir sendiri sebenernya. Kybratnya tuh. Ini kan crossover. Tapi lebih kemana ya. Ke band luar. Misalkan band luar lah. Barlow tuh lebih ke siapa gitu. Mana ya. Ke siapa ya. Kita beda-beda eventnya. Iya. Jadi. Kalau gue sih bikin lagu. Apa ya. Gue kan dengerin Spultura. Ini. Metallica. Megadet. Gue berpikir gimana. Gue gabung semua. Ada rock and roll. Gitu. Karena gue gak mau. Waktu gue bikin. Nanti orang bilang. Oh lu Spultura banget. Iya. Oh lu ini banget. Gue gak mau jadi. Agung nih kan. Gue bikin. Satu genre yang. Oh ini ada punknya. Oh ini ada ininya. Oh ini ada ininya. Oh gitu sih. Terus ya. Durasinya gue lebih. Ah iya. Pendekin. Di pendekin ya. Lebih ke. Ini aja sih. Kalau. Itu tadi ya. Dari indie. Kalau gue. Yang tadi gue bilang. Gue gak terlalu. Paham sama crossover. Apa yang. Metal apapun itu. Kalau gue ya. Gue. Ditawarin. Gue dengerin musiknya. Gue suka udah. Sebatas itu doang sih. Suka dulu yang penting. Suka dulu. Kalau. Enak bakalan main. Iya. Kalau kita gak suka. Ya ngapain. Iya bener banget. Metal kan. Metal aja udah lah. Betul sekali. Tapi. Influencnya apa? Influenc. Untuk gitar gitu. Oh gitar. Untuk gitaris. Ya. Influenc gitar gue. Yang gue gak pernah lupa. Suka sama negara gue sendiri. Romey Rama. Wih. Wih. Cetet nih. Romey Rama nih. Gitaris akhir. Yoi. Jodi. Salah lagi gue. Gue. Edsyarani udah pasti tuh. Kalo luar. Shredder. Apa ya. Kalo Shredder. Banyak banget. Ingwi gue suka. Terus. Apa lagi ya. Banyak lah. Hampir semua. Eddie Van Allen gue suka juga. Engersiang. LCD sih. Gue malahan. LCD sih. Gak ada crossover metalnya. Crossover metal tuh bener-bener dari. Andy aja nih. Pas diapel aja. Disodorin. Gue punya materi nih. Gimana nih menurut lu. Lo suka apa enggak. Gitu ya. Yang kebetulan kan gue juga paham-paham aja sih. Sebenernya. Kalo mau main metal mau kayak gimana. Kalo dia mau nyodorkan. Oh arahnya kesini nih. Oh gini-gini. Ya gue main aja. Sebenernya. Dan enjoy ya. Segampang itu aja sih. Iya. Terus enjoy juga pasti ya. Itu yang utama tuh kuncinya. Yoi. Terus kan launching. Kebarun baru launching ya. Ya IP kedua. Oh ini udah IP yang kedua. IP yang kedua. Ada berapa lagu tuh di IP yang kedua ini. Ada 6. Ada lagu sih 5. Satunya tuh kayak intro aja ya. Intro gitu ya. Untuk openingnya gitu ya. Jadi 5. Itu di acara lagunya itu berkesinambungan ceritanya. Atau gimana itu. Lagunya sih yang IP kedua tuh cuma lagu tentang apa sih ya. Kita menjalani hidup gitu aja. Tentang ya. Banyak permasalahan tapi ya kita harus tetep bangkit untuk menjalani hidup. Harus tetep bahagia gimana pun caranya. Ini bukan yang mengalahkan segala cara. Tapi ya kita pikirkan gimana caranya nggak terlalu terbawa dalam kesusahan itu. Atau permasalahan. Atau permasalahan. Atau permasalahan lah intinya sih. Lagunya IP kedua itu. Atau permasalahan yang banyak pada umumnya sebenernya sih. Lebih ke situ. Umumnya gitu ya. Umumnya apalagi. Misalkan kehidupan atau apa-apa. Ya. Ya. Apalagi salah satu lagu dari Benahir. Yang udah menyangkup semua pada umumnya apa era milenial sekarang sebenernya. Banyak yang bunuh diri. Ya ya. Depresi gitu ya. Sebenernya itu salah kan. Sebenernya itu sangat salah. Ya itu ada di IP nya akhir yang kedua. Judulnya Mati Rasa. Mati Rasa itu sebenernya. Jadi ada pesannya lah di antara lagunya gitu. Pasti ada pesan ya. Ya. Oke seru juga dari perbincangan kita ya. Untuk yang di segmen pertama ini. Kita ngebedah isi lagu dari album IP ya. Dari akhir. So buat para gongo penasaran. Ingin melihat perform dari akhir nih. Bakalan main. Musik press. Crossover. Cuman ampla. Oke. Saya cek di sana. Musik. Ya. 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 Jata-kubur laman may, garang compasson laman may, More-mais � jatuh ki jatuh ki jatuhi might Laat aku jatuhonnur, jatuh khorumad wellbeing Kewah kukulu sec, jatuh kh Rivera di Jatuh ke jatuhumo 복 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Akhir band, sorry Akhir band Akhir band Biasanya kalo di searching, akhir itu biasanya itu yang nongol, akhir itu yang di film-film itu biasanya itu Ini lebih personal ya Lebih ke individu, sebenernya tuh bermusik itu tuh hobi atau emang udah passion sih? Ya itu pilihan lagi sih Ya itu pilihan lagi sih, karena setiap orang kan beda-beda gitu Kalo gue pribadi Hobi atau passion, gue di musik berawal dari hobi Ya selama itu gue berjalan semua Ya selama itu gue berjalan semua Membangun networking yang bagus gitu Ya jadi passion ya, kenapa enggak? Ya emang gue passionnya disitu gitu Ya kayak contoh gue ngeband sama akhir nih Ya main band, fun aja gitu ya Jalan, apa-apa jalan macam Bisa-bisa enjoy karena ada passion juga Ya passion juga Jadi kalo kita bicara musik berarti kan semua kan Ya gue bertanggung jawab di passion gue yang dimana gue suka dulu gitu Ya gue gak bisa kerja di kantor gue Jujur gue males gue Asli Jadi Ya Sebenernya kalo Hobi atau passion gue gak bisa Jawaban gue adalah Gue berawal dari hobi dulu Baru bisa jadi passion Kayak gitu Ya musik Dan gue bisa harus semua genre gitu Dan Cabang-cabangnya lah Entah mau jadi musik director atau produser Atau kayak gimana-gimana ya Tetap di musik juga sebenernya Tetap di musik juga tapi tetap menjalin musik ya Kreatif disitu Ya santai aja sih bener Kalo gue sih kerja musik I love it Asli Musik I love it I love it Cepi yang ngomong ya Sekarang lo bayangin aja Orang gondrong lo kerja dimana Distro Aduh gila lo Eh kan orang gondrong begini Nah ini dia nih yang kerja nih Tanya sama dia nih Coba kita ternah Coba gimana Gue ngelakuin apa yang gue suka aja sih Jadi so far juga gue kerja Sebenernya jadi designer juga Terus gue Gue ngerasa Ngapa-ngapanya juga butuh musik sih Jadi buat gue Kalo gue sih sejujurnya Trash in my blood sih kalo gue Trash in my blood In my fucking blood Jadi Mau gue ngeband mau engga Mau gue jadi pendengar kek Mau gue tidur kek Gue pasti akan dengerin Trash kalo gue Gue bayangin aja Desainer Mainnya Trash Kan Wah itu lu sesuatu yang Iya Jadi kayak Out of the box itu bener-bener Iya Gue ngerasa nyamuk sih Misalnya ngedesain Gue ntar dengerinnya Sepultura Violator Dan gue jadi fun lagi Fun lagi Oke Ya udah jadi Mau ga ngeband pun Semua update tentang musik Pasti gue akan selalu cari sih Karena itu hiburan gue sih Iya Iya Jadi ya Ketemu temen-temen suvisi Kenapa tidak kita berjalan Iya Let's go Gimana enggak Andy? Gue apa ya Hobi juga Passion juga Yang pasti Menyenangkan sih buat gue kalo main musik gitu Dengerin musik Terutama ya Musik keras gue Sangat Sangat dapet lah Lebih dapet ya Mau itu lagi mellow Mau itu lagu apa Tetep Keras musiknya Apalagi untuk Tidur 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 tuh musik keras kayaknya Lebih cocok ya Jadi Nih lagu-lagu-lagu-lagu Soalnya Kalo lagu yang mellow Itu bikin Pikiran gue tuh jadi Melayang-layang Jadi drama Jadi wah inget sih ini Jadi Musik Jadi melayang metal Fokus Wah Jut-jut-jut-jut-jut-jut Udah Kalian healing lu lagu metal ya Bener juga Seess Buat gue ya hobi juga No drama No drama Terus Background ya nih Aktifitas hari-harinya Aktifitas hari-harinya Yang dijalani selama ini selain band Apa sih Tadi kalo Rainer kan Desain Iya Iya Ketauan kerja Ketolong ganteng aja lu Kukira gue Aduh mau ngomong sama artis Ganteng aja Takut gue Jadi yang hire lu bukan karena lu kerja Emang lu ganteng aja lu Luar biasa Ketauan di obrolan kita nih Dia yang ngomongin Razia nih KTP Gak ada KTP KTG Apa tuh Kartu Tanda Ganteng Iya KTP KTP Oke balik lagi Tadi Gue sih Diluar akhir nih Main band Gue Ya tetep di musik juga Gue bikin musik Musik director juga Gue juga ngeproduce musik juga Ngeproduce juga Ngeproduce musik Bantu temen Additional player juga Apa aja lah Selama di musik Musik kan banyak tuh Jadi Ya Selama itu cuan mah Ajar Cuan ajar ya Ya maksudnya di musik juga bukan Bukan dalam artian kita cuman Ngeband segala macem Pas sih ya Kayak bikin ragu Ya pastinya Bikin merchandise Bikin merchandise Bikin merchandise Merchandise itu Ganteng Gak pohok gue tuh Keren Tapi ada kan akhir nanti merchandise kan Ada Ada dong Di akhir aja nanti kita promosinya Oke Oke Nah ini sendiri gimana Gue hari-hari gue kalo Gue siapa ya Gue ngurusin anak Waktu sebelum covid Nganterin sekolah Nungurin Ulang Terus di rumah belajar Iya ya Intinya gue lebih Ngurusin anak sih Keluarga Sisanya gue ngeband Dan itu aja Oke Ya kalo ada Freelance apa Kerja-kerja lepas Hajar juga Terus pengalaman paling seru nih Dan kalo tadi kan Paling seru kan perform yang di tengah hutan Terus yang paling gak enak tuh Di band tuh Di musik tuh apa sih Kira-kira Ada gak sih gak enaknya Kalo di acara Di band lah pokoknya Ngeband lah Kalo ngeband Ada gak sih gak enaknya Ada Kalo Kita ini bertiga Tapi gak sepikir gitu Gak sehati Itu yang gak enak Yang ini maunya ini Ini maunya ini Ini dia punya Apa ya Kayak Pemikiran Mainnya di acara ini Aku kurang suka nih Gak ketemu Itu yang gak enak sih Tapi Pasti ada solusinya dong Pasti ada solusinya Kalo kita bertiga Coba kita berlima wal Aduh Iya kalo Kalo benek Kalo benek Tujuh personil Udah ribet Kepala banyak Ya kan Budget Potongnya Mereka juga ngeri juga Iya Mereka 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 Laluan ya Terus yang gak enak Itu aja Kita gak ketemu jodoh yang tepat Tapi so far aman sih Aman Akhir sendiri ini Ada di daungan komunitas gak sih Atau Jalan aja gitu Ada Komunitas Ada sih Maksudnya Kita gak Pemberasal Kita gak Daftar gitu Di satu komunitas Enggak Ada mental health respect Ada ini Ada itu Kita tetap Kita kenal Kita ngobrol Jalan bareng Kita ada event Kita saling support gitu ya Intinya sih itu saling support ya Sebenernya kalo dibilang komunitas Enggak komunitas Pastinya Cuman kalo di gua pribadi Mungkin gua Gua bilangnya ya mungkin Membangun networking itu sebenernya Networking itu Networking itu Ya bahasa kitanya Silaturahmi lah Iya Itu aja sih sebenernya bahasanya Kalo komunitas Ya bisa dibilang seperti itu Kita saling support aja Saling support Iya Karena Ya kita butuh mereka juga Kalau gak mau pasti Ya kan Pasti Oke Oke nih makin seru aja nih ya Perbincangan kita Ya kan Nah buat para gonggo Kita break dulu Tapi Kita saksikan dulu Yang satu ini Oh shit Mainabay Mainabay Submitra Kelibatan Papua Baru-baru dunia Banggar Kana rencana Untuk kaga yang mana Kainabitu Siboninsau Mainabay Biba di kau, maina pintu, biba di kau, maina pintu Biba di dua puluh, kau berulang, kau manang, kau waktu akan pulang Apakah tidak terbiang, kau tahu duraninya hilang Biba di kau, maina pintu, biba di kau, maina pintu, biba di kau Biba di kau, maina pintu, biba di Corporal Día villagers oke balik lagi para gongo di sarang musik di sarang mengulas musik bersama akhir oke akhir gini ya gue mau nanya nih rencana akhir ini band akhir ini kedepannya itu seperti apa sih oke rencananya kita mau apa ya kita mau bikin showcase untuk IP yang kedua kita belum bikin terus ada rencana kita mau tour ke Amerika jadi gue rencana mau balik ke Amerika siap siapin dananya ya gue udah masukin di beberapa venue di Amerika si di akhir dan mereka ya karena di Amerika tuh ada satu sistem yang kalau setiap bar atau venue memberi satu kali kesempatan tiap band band untuk tampil setiap band tuh punya hak untuk tampil satu kali dari mana pun iya mau dia gendernya apapun mereka punya hak untuk tampil satu kali di cafe itu? iya di bar atau di kalau emang keren dan biar ngalir di tempat itu kita bisa main terus jadi gue ditawarin lagi main dan bar yang kita main itu kalau kita keren dia akan kasih tau fame yang lain dia ngebagi promosiin juga disana ya pasti ada sistem yang apa gue mau tau namanya waktu itu gue dikasih tau sama Ricky Rawlinson dia bilang coba deh lu kan tinggal di Amerika coba deh lu masukin mereka tuh ada sistem kayak gitu kita coba dan ternyata mereka langsung tanya ya gendernya lu apa? oh gue trash metal gitu lah oke langsung kasih email kabarin kapan kalian siap nah gitu nah jadi rencana kedepan itu sih itu peluang peluang itu yang jarang banget di dapetin susah banget itu bener apalagi ditempat dengan cobaan oke nah berhubungan dengan covid nih dampaknya apa sih untuk pribadi dan band dengar pandemik ini gak ada panggungan gak ada panggungan tapi ada aja cep awal awal satu tahun sebelumnya gak ada kita gak ada panggungan sebenarnya kan biasanya kita kan main mulu ya sebulan ada aja main tapi tetep kita dapet panggung terus baiknya juga covid itu kita jadi banyak waktu kalau gue ya masa pandemi ini banyak waktu sama keluarga banyak waktu untuk bikin karya wah kita gak dikejar-kejar jadi gak dikejar-kejar waktu abis itu harus kesini kesini enggak nih jadi jadi kalau pandemi ini udah selesai buat kita pandemi aja bikin jadi justru ip2 ini dibuat di saat pandemi 2020 baru setahun ini ya setahun ini baru banget langsung bulan Maret tahun lalu gue balik dari Amerika langsung kita rekaman langsung take ip2 itu juga selesai terus kelar audionya kelar langsung kirim ke sana terus di video klip 4 udah ada video klipnya itu disini bikin disini bikin disini mau banget ada sponsor ada baiknya ada ya terus untuk akhir band akhirnya cita-citanya itu ingin kolaborasi dengan siapa sih featuring dengan siapa sih untuk bandnya lu aja dulu kalau gue sama Rocks boleh sama Max Cavalera adih lu siapa enak? gua lempar lemparin lu influence yang masuk akal aja ya yang masuk akal gue pengen sama Rocks sih setuju gue Rocks tuh salah satu sesepuh sih ini ya yang bikin gue tuh kayak aduh geter nih kalau gak ngeband kayaknya gue salah nih kayaknya gitu tapi kalau berharap lebih ya sama-sama aja nih kayaknya sesepuh gua sih suka Max juga sih gua cuma bisa bilang ini ya ada beberapa lagu yang bisa menyampaikan pesan yang bisa mempengaruhi dunia tanpa perlu lo punya teknis yang sangat tinggi itu sih itu bener-bener kekuatan lagu menurut gue sih dan mungkin lagu-lagu yang dihasilin akhir bukannya pede tapi gua into banget dan gua seneng banget bisa membawa sesuatu yang bisa relate banget ke penontonnya dan itu bener-bener message-nya sampe ke penontonnya langsung jadi kita bukan minta digimanain tapi gua cuma pengen gua mengerti kalian juga kalian pusing kalian apa dan kita coba sampein itu gitu dan itu bravo nih kayaknya bikin lagu nih tapi tadi apa? siapa? pertanyaannya apa tadi? pengen kolaborasi dengan siapa? sama gue? sama gue? enggak gua itu awkarin hanya geraldin makanya gua itu pengen terakhir gitu loh itu dia awkarin hanya geraldin kolaborasi sama mereka-mereka gitu karena kamera dong biar ngomong langsung gue kenal sama Anya gue yaa nah gitu kan awkarin belum sih masih penting ketemu waktu itu berapa tahun yang lalu di bestest gue so cool aja sih biarin aja ini akhirnya dia enggak bisa nyanyi metal ya jangan ntar pingsan gua pribadi sih ngayat syarani sih gua ngayat syarani karena itu salah satu idola gua dari dulu ya dari kecil yang dimana dia gitaris gua sangat memorable dengan dulu itu adalah soundnya soundnya gua suka banget justru gua tau gua edane dan nama nya syarani itu dulu itu justru di album 170V ya gua masih SD tuh 80 kan enggak 170V tuh tahun 2000 berarti eh 2000 kan iya yang lagunya naik sekolah segalanya oh yang itu ya itu justru gua dari situ dulu baru gua mundur mundur malah karena kan gua masih bocah di umur tahun-tahun segitu gua masih tegini gua dengerin juga lagi iya ya bokap gua bilang gini ini ada oh ini siapa sih gitarisnya acaranya ada di titel kan jaman itu jaman kaset nah itu terbuka buat gua jadi ada true story dan sejarahnya disitu nah gua pengen featuring sama E'ed kolaborasi dan one the best lah om E'ed wuh om E'ed iya 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 berarti eh akhir ini gak hanya mengidolakan band luar mereka tuh lebih mengidolakan band dari Indonesia sendiri iya iya hendy sama Arya Hati nih rocks luar biasa om Trison wah bang Iwan hahaha bang Iwan itu dia sosok yang bikin gua gua mau jadi enak metal itu jaman gua masih apa ya SMP abis lepas SMP gitu wah gila ya gua lagu penguasa lagi hahaha itu udah gak tahan tuh keren deh JP dengan om E'ed ya om E'ed ya kemarin baru kan ya om E'ed kolaborasi ya iya baru sama Tremor ya dan kebetulan juga gua kenal sih iya iya nah sama om E'ed dan featuringnya belum iya next ya next ya namunahan ya amin amin iya oke kita ini dari laba-laba production pengen minta sarannya atau ada komen untuk laba-laba production atau sarang laba-laba sendiri gimana dari akhir oke pesannya untuk sarang laba-laba ya iya laba-laba production menurut gua apa yang kalian lakukan nih ini sangat sangat membantu banyak musisi oke apalagi di masa pandemi ini kita banyak sekali mengalami apa ya kendala-kendala dan kalian hadir untuk menolong menolong kita untuk mempermudah promosi untuk ya segala macem jadi tetep jadi tetep hajar terus lakukan hal hal yang baik ya ini untuk menolong hal yang baik menurut jadi hajar terus melakukan hal positif bahwa meningkatkan imun wow dengan kita aktifitas kayak gini imun kita mulai tinggi daripada di rumah stress banyak musisi jadi gak stress karena stress itu akan menurunkan imun betul dengan adanya laba-laba productionnya bikin kita jadi wah tenang lebih tenang sedikit amin terima kasih sebenarnya ini musik tuh terapi sih sebenarnya terapi betul untuk meningkatkan sebuah imunitas betul self-release ya kalau ditanya saran ya dengan wadah seperti ini lah kita butuh terapi seperti ini tetap waras tetap sehat tetap berkarya 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 gitu dan aw karin I love you canda canda ya lah baper gue punya bini di luar oke untuk para gongo ya untuk para gongo yang pengen nih cepoin akhir boleh nih yuk waktunya untuk promosi nih buat para gongo di rumah sana oke bisa cek instagram kita nama instagramnya akhir crossover iya youtube akhir ben facebook akhir crossover akhir iya silahkan di ceki ceki hehehe oke para gongo ya jangan lupa youtube nya di subscribe like share ya share untuk channel youtube nya akhir dan jangan lupa juga laba laba production youtube channel nya di like subscribe and share ya oke subscribe ya instagram youtube dan di facebook oke oke untuk sekian terima kasih banget nih buat akhir ya sudah kita kita yang berterimakan sudi mampir kesini main ke sarang laba laba ke produk production ke laba laba production semoga sukses selalu untuk akhir dan kedepannya ya sukses buat laba laba production siap thank you stay health stay safe ya pokoknya ya siap thank you oke para gongo sampai ketemu di episode yang akan datang bye bye yeah yeah kembali 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton